Selamat datang kembali di channel Kemasan Bola Hasil BRI Liga 1 Egy Maulana Fikri menyala Semen Padang dihajar Dewa United 1-8 Dewa United membuat Semen Padang merasakan kesedihan luar biasa di laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Haji Agus Salim Jumat 25 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat Dewa United tampil menggila di pertandingan ini Mereka melumat Semen Padang dengan skor 1-8 Egy Maulana Fikri menjadi bintang laga tersebut Ia berhasil mencetak hat-trick alias 3 gol sekaligus Dewa United kini ada di posisi ke-10 dengan raihan 11 poin dari 9 laga Sementara itu Semen Padang ada di dasar kelas Semen dengan koleksi 4 angka saja Babak pertama Semen Padang vs Dewa United Egy Maulana Fikri mencetak 2 gol untuk membuat Semen Padang tertinggal 0-2 Pemain berusia 24 tahun itu mencetak gol di menit ke-3 dan 6 pertandingan Egy mencetak gol pertama melalui sundulan setelah menerima umpan dari Riki Kambuaya Gol kedua dilesakkan melalui sepakan kaki iris setelah menerima umpan dari Alexis Mesidoro Di babak pertama Semen Padang gagal mengimbangi dominasi Dewa United Kabo Sirah kemudian kebobolan 2 kali lagi setelah itu Babak pertama berakhir dengan skor 4-0 Egy mencetak hat-trick pada menit ke-39 dan Dewa United mencetak gol ke-4 melalui penalti Alec Ferreira Babak kedua Semen Padang vs Dewa United Semen Padang sempat memperkecil skor menjadi 1-4 di babak kedua setelah Brian Fattari mencetak gol bunuh diri Untuk Dewa United pada menit ke-53 Jual beli serangan terjadi setelah gol Semen Padang sering gagal di tengah jalan Sementara Dewa United gagal memanfaatkan banyak peluang karena penyelesaian terburu-buru Di menit ke-75, Sepcian Bagaskara yang masuk menggantikan Egy Bisa mencetak gol ke-5 untuk Dewa United Melalui serangan balik cepat Sepcian meneruskan operan rekannya menjadi gol Di mulut gawang Jumlah skor adalah 5-1 Di menit ke-83, Dewa United mencetak gol lagi Setelah memanfaatkan umpan terobosan Taisei Marukawa Meningkatkan skor menjadi 6-1 Pada menit ke-68, Dewa United mencetak gol ke-7 dan tetap tidak puas Setelah meneruskan operan terobosan Elk Ferreira menambah gol untuk prajurit Tangsel Menekatkan skor menjadi 7-1 Dalam waktu injury time, Deville bahkan bisa menambah satu gol lagi Dengan gol keduanya di menit ke-90-3 Sepcian Bagaskara memastikan kemenangan 8-1 untuk Dewa United Terima kasih telah menonton!